Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Bersantuk kali pertama Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa mau bicara tentang Pilpres 2024. Mantan Menteri Sosial itu mengakui sudah ada sejumlah partai politik yang berkomunikasi dengan dirinya terkait peluang ia maju menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Selama ini Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa selalu bungkam atau menghindar bila ditanya wartawan soal minat ia maju sebagai kandidat di Pilpres 2024. Namun usai hadir dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Hoviva akhirnya mau berkomentar. Kendhati tidak dalam posisi menjawab ia atau tidak mau menjadi kandidat Jawa Pres. Mantan Menteri Sosial itu justru menunggu lampu hijau dari organisasi yang membesarkannya yakni Nahdlatku Ulama atau PBNU. Terkonfirmasi kepada publik ya biar sementara mengalir saja. Mengalir saja. Saya bukan siapa-siapa tapi ketika misalnya saya bersama komunitas pesantren. Maka pasti saya akan soan dan minta pendapat dan tentu nasihat dari para ulama, para kiai terutama ya karena saya berasal dari Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu sangat kental pengaruh dan peran dari kiai, punya juga pengasuh-pengasuh pesantren. Jadi ada dua segmen di sini karena saya juga ketua PBNU, pasti akan ada konfirmasi secara langsung kepada PBNU. Jadi kalau nggak ada green light ya tidak. Kembali kiai-kiai juga begitu. Hoviva Inder Parawansa memang memiliki sejumlah peluang untuk masuk ke dalam nama-nama bakal Cawapres yang cukup populer. Itu setidaknya terbukti setelah Ketua Mempedai Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung langkah politik Hoviva di 2024. Seperti Mbak Kofiva, saya temenan sama dia. Saya dengar kan dia, wow mau jadi gini, mau jadi gini. Ya karepe Mbak Kofiva. Nggak ada saya kalau telpon, Mbak jangan ke situ lho. Tanya ayo kalau saya pernah ngomong enggak, ya karep mau. Mau ke sana boleh, mau ke sini ya boleh. Gitu lho, kosus amat. Lho iya lho kayak saya ini bukan orang politik gitu lho. Kan kalian belum tahu kan yang namanya silat lidah saya. Saya memang enggak mau, enggak ngapain, enggak mau waktu. Kofiva Inder Parawansa sebelumnya sempat masuk dalam radar Cawapres Anis Baswedan. Namun Kofiva justru cukup intens menemui bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan kudanya sangat sering tersorot ke publik ketimbang bakal capres lainnya seperti Anis maupun Ganjar Pranowo. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih.